Disini kita akan menentukan FPP dari 90 dan 168. Kita akan menggunakan dengan cara faktorisasi prima, maka 90 kita buat untuk faktorisasi primanya. Dengan 2 berarti disini 45, kemudian disini adalah 3 berarti disini ada 15, berarti disini 3 kemudian 5. Sehingga kita kumpulkan bahwa 90 itu berarti 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 5. 168 disini kita juga buat faktorisasi primanya, yaitu 2 disini adalah 84. Kemudian 84 berarti 2 dengan 42, 42 berarti 2 dengan 21, 21 berarti 3 dengan 7. Berarti disini 1, 2, 3 menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali dengan 7. Maka untuk menentukan FPBnya disini, FPB ditentukan dengan menentukan faktor yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Ini 2, ini 2 pangkat 3 yang paling kecil pangkatnya berarti 2 dikali disini 3 pangkat 2 dengan 3 yang paling kecil adalah 3 pangkatnya. Yang tidak sama tidak kita masukkan, sehingga FPB disini adalah sama dengan 6. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!